Halo teman-teman selamat datang kembali di channel ini dan di video kali ini kita bermain lagi Your Bizarre Adventure Oke teman-teman jadi di video kali ini Gue sudah mencapai level 35 yang harusnya gue udah bisa prestige sekarang ya Cuman ya, cuman karena gue males untuk leveling lagi nanti Karena setau gue abis prestige itu kalian ulang lagi ke level 1, bener gak sih? Gue ulang lagi ke level 1 takutnya Jadi gue mau showcase ke kalian dulu Gold experience nih kalau kalian lihat ya Tree-nya itu gue udah mentokin semua sih Udah mentok semua nih ya Dari skill summon tree lalu summon life form Ini destructive power sampai 2 kali doang Self-distribution 3 teman-teman ya Sekiranya 3 sama yang terakhir nih Yang distribute life yang bisa nge-heal orang Jadi totalnya 4 sih sebenernya ada 4 skill ya Jadi yang pertama itu summon tree Terus summon life form lalu nge-heal distribution sama distribute life Oke Kalau gitu kita mulai dari yang paling pertama teman-teman ya Yaitu adalah tree yang paling gampang Summon tree Summon tree Kita langsung aja ya summon tree ya Seperti namanya ya Summon tree Tree Dan dia nge-damage Tuh damagenya sekitar segitu tuh Sembilan Gak sakit sih Cuman ya Gak apalah Karena ini cuman Cuman nge-spawn tree doang ya Ya aku udah lumayan cepat Ini bagus buat kabur sih Sebenernya Aduh Gue nge-lag Eh gue ngebak Tolong Gue ngebak Oh enggak Bisa kayak gitu Gila liat danaan gue Giorno Giofana banget gak sih anjis Ini gue daun banget di game ini Soalnya Kalian dapet ini Apa sih Kosmetik gitu loh Jadi kalian bisa pake rambutnya Giorno Bisa pake rambutnya dia follow ya Bisa pake rambutnya Bucarati Kalau misalnya kalian punya stick finger Kalian tinggal beli bajunya di Roblox Murat cuma 10 robang Sapa totalnya Kalian bisa jadi Giorno Giofana Nah walaupun Gue punya ekor sih Gue gak ngerti kenapa Giorno Giofana punya ekor Tapi ya sudahlah ya Oke Kita langsung aja temen-temen Ke skill yang kedua Dimana nih gue Mr. President Di dalam kura-kura Oke Oh gue bisa di dalam kura-kura Waduh Bisa exit sih Oke Kita langsung aja Ke skill yang ke Dua Summon Lifeform Jadi Summon lifeform ini Disini tuh gue kira tadi kayak Munculin Apa gitu Kura-kura Atau apa ke Badak ke Atau gajah gitu Atau apa ke Gugup atau apa Eh cuman keluar batu Temen-temen kalian lihatnya ya Summon lifeform tuh Dan damagenya sakit cuy Liat tuh 24-24 ya Wah gila sakit Meninggal Karena gitu Meninggal itu Itu yang paling sakit sih Skill dari Gold experience Biasa yang paling sakit itu Temen-temen Udah gitu Cepet lagi Mati gak sih Tuh sakit kan Tapi Tapi Dia tuh Random Random Kalian gak bisa ngarahin banget sih Kalau misalnya Sekeliling kalian banyak nih Terus gue pake lagi Summon lifeform Dia akan random kemana aja tuh Dia nyerang si ini Sama nyerang si phantom Jadi kalian gak bisa Bener-bener ngarahin sih Gak bisa ngeker ya Tapi cooldownnya cepet cuy Enak Tuh ya Sakit gila Meninggal Kalau kena gituan Oke langsung ke skill selanjutnya Yaitu adalah Distribute Ngeheal diri kita sendiri Coba serang gue dong Coba serang gue Serang gue Oke segitu ya Oke cukup Waduh Udah cukup cu Di time Stop gak Wah dimana nih gue Infinite death kah What Oke Gak tau gue Jadi kita heal aja ya Kalian liat Healnya berapa Gede banget temen-temen 39 Aduh Sakit Udah 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 Cukup Ini dinosaurus lagi Kemarin gue swordbus Ketemu dinosaurus Sekarang ketemu dinosaurus lagi Gue Enak sama liat dinosaurus ya Kita heal lagi deh Tapi healnya Coo downnya lumayan lama sih itu ya Liat ya Coo down lumayan lama Kita langsung aja Ke skill yang terakhir Yaitu Distribute life Itu ngeheal ya Gue pengen coba Ke si ini aja nih Coba Distribute life Lumayan ya Distribute life nya juga 39 Jadi lumayan gede juga sih Dan dia cooldownnya lebih cepet cuy Aneh gitu Ngeheal Ngeheal orang tuh lebih cepet gitu ya Coba kita lagi Sekali lagi Sekali lagi Gue pengen ngeheal Ngeheal diri kita sendiri ya Gitu bro Sakit cuy Coo sakit Sakit Gila Ada retornya Anjir Ini durasi Pakat apa ini Udah ya Kenapa dia ngeikutin gue Oke Ini Au Gua disang lagi dong Minggir gak lu Pergi gak lu sana Oh Mending gak lu pergi sana Oke Kita ngeheal lagi ya Ngeheal diri kita sendiri Coo Lumayan gak Lumayan banyak ya Kalau kalian masih level 1 Kayaknya kecil banget ya Ngeheal itu kecil banget ya Udah mulai worth it Ngeheal itu pas kalian Udah sampe distribute kelima ya Karena kayak tadi tuh Ngehealnya 40 Lumayan cuy 40 tuh lumayan banget sumpah Ini gue heal deh Gue heal deh Gue heal Tapi kenapa dia ketonjok ya Habis gue heal ya Oke Jadi itu dia untuk Goal experience Oh iya Gue lupa 2 skill lagi Baraj Mudah 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 Ya Mudah 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 Lumayan lama tuh temen-temen ya Sama yang terakhir Barat finish ya Udah itu doang Skillnya Itu doang sih Gue heal deh gue heal Tuh ya Oke Sekarang karena gue level 35 Gue mau prestige Go 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 Kita kita prestige langsung ya Kita prestige Supaya Kita bisa jadiin Gold experience ini Menjadi gold experience Requiem Itu yang pengen gue lakuin temen-temen Gue udah punya requirement Ini BTW nih ya Kalian lihat tuh Requiem Arrow cuy Itu kalian Bisa ngedapetin Dengan cara ngelaku Ikut Steel Ball Run Atau Atau kalian Nyelesain storyline ya Kalau gue Nyelesain storyline Dimana gue ngelawan Dia follow ya Gampang banget sih Karena dibantuin sama mereka sih Kalau sendirian gak bisa Susah banget cuy Sumpah Kalau sendirian susah banget Sekarang kita prestige ya Bayar gak sih Oke I want to have more potential Gue mau jadi lebih kuat cuy Bites the dust Oh bayar 5 ribu cuy Dan kita akan reset level dan skill pointnya Oke Apakah stand gue ilang Item gue ilang gak? Gak mungkin lah ya Gak mungkin ilang dong Saya botak Ketauan deh Botak ya Botak ketauan Pakai lagi rambutnya Giorno Giovana Nah Wess Jadi Giorno lagi cuy Yoi Oh gak cuy Item gue masih ada Requiemnya Aman Requiemnya aman cuy Gue kira apa hal Ilang gitu kan Stand kita Aman Gold experience kita aman cuy Ya oke Apakah kita bisa langsung Pakai Requiemnya? Tidak bisa cuy Karena skill point kita Cuma punya 2 ya Dan setau gue Kalau kalian mau Dapetin Requiem Itu kalian mesti Wordnya maksimal Kalau gak salah ya Mesti Word 5 Kalau gak salah ya gak sih? Karena kalau belum Word 5 itu Kalian gak bisa cuy Gak bisa ya Gak bisa sama sekali cuy Takutnya ntar kita Jadi manusia batu gitu kan Iya naikin level dulu kan Oke Emang disuruh naikin level dulu ya Kita Story aja deh Story tuh paling gampang Sumpah Story tuh Takein level Paling gampang temen-temen Daripada kalian Farming biasa ya Sampai minimal 20 deh Karena kalau udah 20 Itu ada tempat leveling Yang paling enak sih temen-temen Menurut gue ya Tempat leveling paling enak Ada ntar di Kalau kalian udah level 20 Ini By the way Gue gak punya skill yang lain kan Eh kok gue buka aja sih Gue gak punya skill apa-apa dong Harusnya Iya oke Aduh sedih banget ya Gue punya Bat Kayaknya mana bat gue ya Kita pake bat aja lah Bat lebih sakit cuy Masih sakit nih security guard Ngeselin banget ya Jangan lupa Mudah-mudah cuy Mudah-mudah enak banget Gampang ya Kalau udah punya stand awal-awal Gampang cuy Harusnya naik levelnya Lebih gampang ya Mampus lu sana Security guard doang Gak ada pokoknya Au Dia berhasil Mampus lu Gue pentung Gere Paling gue pentung Gold experience Mudah Jadi security guard Tidak selesai juga ya Oke temen-temen Gue coba untuk leveling Bentar dulu ya Semoga aja kita bisa langsung Bisa ngedapetin wordnya Oke los Level 3 Cepet ya Katanya level 5 Udah bisa max word Harusnya kita bisa langsung sih Abis max word Kita langsung Jadiin gold experience Kita menjadi gold experience Require ya Oke Return this suitcase To koichi Oke Kita ke koichi ya Ini Sumpah temen-temen Ngelakuin story quest Itu paling gampang Buat naikin level ya Menurut gue ya Paling gampang Tuh Baca ya Story nya itu lebih cepet Naik level ya cuy Jadi usahain Story lane selesai dulu Itu kata anak-anak yang main sini Jadi gue ikutin aja Dan Emang bener sih Waktu kalian Nyesain story lane pertama kali Itu level gue langsung Mungkin sekitar 30 ya Kalau gak salah Sekitar segitu deh Mana koichi Lupa cuy gue Koichi dimana Kita ikutin dinosaur saya nih Oh ini dia nih Koichi ya Ini gue balikin tas dulu nih Oke Nah sekarang kita Harusnya ngelawan si Apa sih Ini namanya ya Luka apa gitu Oh yang Yang I Luka ya Giurno 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 Arain gue Arain gue Mereka udah kayak GPS Anjir Oke ini dia Harusnya abisnya kita langsung naik level nih Kita langsung bisa ya Kita kalahin dulu si Luka ini Oke Sekarang kita harus ngelawan si Tuh kan dibantuin temen-temen Mereka tuh Asik nih dulu Aduh Anjir Meninggal lo Anjir Ada silver chariot Requiem jalan-jalan Anjir Dapetin SR Susah gak sih Oh ya by the way Gue dikasih ini juga nih Ripcatch juga Sama siapa namanya Abang Teteh Atau siapa gitu namanya Sama satu lagi Gue dikasih juga Gue lupa deh Gue lupa deh sama siapa Satu lagi Udah kita langsung aja Lawan si Luka ya Gitu Biar gue aja sendirilah Rampu gue ngalain sendiri kok Nggak lama aku Meninggal Sakit cu Gue kena gigit lu Anjir Ada roka cuy Gue nemu banyak bat roka Dah hari ini Sebenernya nemu Nemu item itu Nggak susah sih temen-temen Kalian puter-puter Itu ketemu Sebenernya ya Tuh udah digigit sekali ya Masih juga ya sih Barat sini Mudah 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 Wah naik mantap Terus tujuh Oke kita langsung bisa word ya Kita naikin cuy Wordnya cuy Kita naikin Apakah kita langsung bisa Seperti kata dia Level 5 aja bisa langsung max word Habis itu kita langsung GR Oh bisa cuy Bener cuy Bisa cuy Mantap jiwa Mantap jiwa Nah nice Nice Saatnya kita pake Requiemnya temen-temen Mana Requiem gua Requiem dimana kau Requiem tercintaku Mana kau Ini dia Requiem arrow Ini dia saatnya temen-temen Minggir-minggir Gue mau liat Minggir Jangan dihalangin Jangan dihalangin Kita pake langsung temen-temen Requiem arrow Yes Stop yourself Ini saatnya Giorno Menancapkan Requiem arrow Temen-temen Apakah berhasil Yes Berhasil ya Karena kalo kalian gagal Kalian jadi patung batu Gue berhasil Botak Kita liat ya Mantap jiwa Mantap jiwa Mantap jiwa Mantap jiwa Temen-temen tetep ada Ini nge-heal tetep ada Nge-heal temen juga Masih ada Ini berarti yang bertambah Awakening Kalau kita misalnya Awakening Kita bunuh orang Dia akan kena Infinite kill Infinite death Maksudnya Wow Ada Enlighten juga Wajah Ini keren banget sih Yang nanti God's leveling lagi Leveling lagi Oke Untuk video selanjutnya Mungkin Hamon dulu Hamon atau Apa ya Ya Hamon dulu mungkin Hamon lebih gampang sih Jadi Ini nanti aja deh Karena ini banyak banget Wah banyak Ini Ini gue masih Nekan A level Lampai mentok lagi Kalau gak salah Presiden kedua itu 40 ya 40 atau 45 ya 40 deh Kalau gak salah Oke Temen-temen Jadi itu dia Untuk gold experience Showcase kita Dan gue juga udah Merubah Gold experience Menjadi gold experience Requiem Gila bener-bener Ini tuh bagus banget Standnya tuh bagus banget Sumpah nih game Ini mungkin lebih bagus Daripada Di stand apa ya Kalau menurut gue ya Lebih detail aja gitu Gue demen aja Ngeliatnya ya Kayak Gold experience Requiem ini Bagus banget Ini juga nih Star platinum Dwarna juga bagus banget Anjir keren banget sih Sumpah The best Mantep Gue demen banget nih game Mungkin gue besok Akan main ini lagi Gue gak tau Mungkin Kalau gue liat naikin levelnya ya Kalau misalnya gue gak liat ya Mungkin kita main yang lain Gue lagi pengen naikin Demon Slayer sih Soalnya Di Demon Slayer Udah ada skill ketiganya Api Dan gue belum naikin level Jadi mungkin gue akan naikin level itu dulu ya Oke temen-temen Jadi itu dia untuk Video kita Jorbi Zara Venture Untuk hari ini ya Thank you banget Udah ngikutin dari awal Sampai akhir Apalagi yang gak skip iklan Wow kalian sangat luar biasa Ibu mba sih banget Seperti kata Mberan doh Oke temen-temen Jangan lupa like Jangan lupa subscribe Jangan lupa juga untuk share Ke temen-temen kalian Supaya channel kita Semoga kemana Sampai jumpa di video Sampai jumpa Bye bye Ciao Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video